Kurang 4 hari lagi pemilihan umum kepala daerah yang akan diselenggarakan di kebupatan Nganjuk Rupanya masih banyak warga masyarakat Nganjuk yang belum mengetahui kapan pelaksanaan itu akan diselenggarakan Bahkan sebagian dari mereka tidak tahu siapa saja calon yang akan bertarung merebutkan kursi bupati dan wakil bupati Nganjuk Kurang tahunya warga terkait pelaksanaan pilkada tahun 2018 ini diduga karena kurangnya sosialisasi oleh KPUD Nganjuk Selaku penyelenggara pilkada di kebupatan Nganjuk Salah satu warga yang tidak mengetahui sama sekali sosok calon pemimpin Nganjuk dan kapan dilaksanakannya pilkada Yakni Prewo, seorang pedagang pisang di pasar sawan Nganjuk Dia mengungkapkan jika dirinya lebih fokus untuk menghidupi keluarganya Karena orang kecil sepertinya pekerjaan lebih diprioritaskan Bapak tahu enggak kapan pencoblosan itu? Wah enggak tahu Ya calonnya siapa saja? Ya belum Oh gitu Pokoknya ya kalau pas pencoblosan, besok pencoblosan ada komando berangkat-berangkat gitu aja Yang penting cari ekonomi untuk menghidupi keluarga Karena kan orang seperti ini kan orang bawan, orang miskin Kalau enggak gini, enggak makan Kebutuhan lain-lain banyak, anak sekolah Sementara itu menurut lembaga swadaya masyarakat Nganjuk mengatakan Banyaknya faktor yang membuat masyarakat tidak mengetahui kapan diselenggarakannya pilkada Nganjuk Di antaranya kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurang terlidik tentang pilkada serta informasi yang tidak sampai pada masyarakat Saya merasa, saya juga melihat, saya juga kemarin menanyai beberapa orang di beberapa titik di Kabupaten Nganjuk Rupanya banyak masyarakat yang tidak mengerti, memahami siapa calon yang akan dipilih dan bahkan kapan dari pilkada itu tidak tahu Saya pun juga tidak tahu, karena saya tahu itu justru dari media Kenapa mas kok diselenggara tidak tahu? Ya, kalau saya merasa ya mungkin saya tidak diberi informasi dengan cukup oleh pihak penyelenggara pemilu Kalau perasaan saya seperti itu Dampak yang muncul nanti seperti apa mas, menurut analis saya? Menurut analis saya, pilkada ini akan semakin tinggi angka ketidak ikut sertaan warganya daripada pilkada yang tahun lalu, masa-masa yang lalu Kenapa mas? Ya, mungkin banyak faktor, ya yang faktor pertama mungkin ya masyarakat kurang tersosialisasikan tentang pilkada Masyarakat mungkin kurang terdidik tentang pilkada Ya, yang ketiga mungkin juga informasi itu tidak sampai kepada masyarakat Berapa persen perkiraan dari Pak Jeningan, Pak? Perkiraan saya sebagai seorang pemerhati masalah ini ya mungkin di atas 50 persen Banyaknya anggaran KPU yang dikelontorkan pemerintah dalam pelaksanaan pilkada Sikap Anda sebagai lembaga swadaya masyarakat seperti apa? Nah, itu kan begini Ini pertanyaan menarik Perlu diingat bahwa anggarannya KPU itu saya dengar 45 miliar 998 juta Itu angka yang sangat besar sekali Dan ingat, pemerintah itu menggunakan access, activity based costing Artinya apa? Artinya bahwa setiap aktivitas daripada kegiatan lembaga KPU itu harus didasarkan pada harga Atau pada biaya tertentu Nah, nanti bisa diukur Biaya yang dikeluarkan pemerintah itu membuahkan hasil tidak di masyarakat Dan ini bisa diaudi tentunya oleh aparat hukum Kalau memang itu nanti tidak sampai mengarah ya tentunya akan ada sanksi-sanksi yang berupa bidana Itu bidana korupsi Harapan Anda sebagai unsur pendampingan masyarakat menyikapi hal tersebut seperti apa? Nah, sekarang waktunya sudah terlambat Sudah mau 27 tinggal berapa hari lagi ya Harapan saya ya mudah-mudahan breakdown anggarannya terutama untuk sosialis masyarakat tadi memang betul-betul tertuju kepada activity yang memang dirincangkan Tapi kalau itu mungkin tidak sesuai dengan activity yang direncanakan ya itu bisa diaudit Anggaran itu bisa diaudit Masih banyaknya warga yang tidak mengetahui sosok calon pemimpin Nganjuk khususnya di daerah pelosok Dan terkait kepanis selenggarakannya pilkada akan berdampak pada tingginya angka kulput pada tahun ini dibanding pada pemilihan kepala daerah sebelumnya Dari Nganjuk Jawa Timur, Tim Liputan Nganjuk TV melaporkan Terima kasih